Intro Musim kemarau berkepanjangan di wilayah Kabupaten Majalengka masih nampak terlihat pada awal November. Hektaran sawah dan pepohonan masih mengalami kekeringan. Menurut data BMKG Jatiwangi, pada musim pancaroba akhir Oktober hingga awal November, suhu panas di wilayah Majalengka mengalami sedikit penurunan. Suhu yang semula 39 derajat Celcius, saat ini menjadi 36 derajat Celcius. Awal musim hujan di wilayah Kabupaten Majalengka akan terjadi pada akhir November. Namun hujan pada akhir bulan November diperkirakan masih rendah dan akan signifikan pada pertengahan Desember. Sementara potensi suhu panas juga diperkirakan tidak akan terjadi lagi. Pada masa pancaroba ini, di Kabupaten Majalengka perlu diwaspadai adanya bencana angin puting beliung dan petir. Kecepatan angin bisa mencapai 56 km per jam, yang normalnya 30 km per jam. Jadi pada saat-saat masa pancaroba ini perlu diwaspadai adanya potensi-potensi seperti puting beliung, angin kencang, petir, hujan lebat, ya itu seperti itu. Kecepatannya sendiri Pak? Nah, kecepatannya bisa mencapai 56 km per jam, ya itu normalnya hanya 30 km per jam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!